Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Budi Setiawan, guru SDN Semperbarat 15 pagi, Jakarta, yang akan mengikuti perlomba animasi pembelajaran. Dalam materi kali ini saya menggunakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Bab 3 tentang berhati-hati di mana saja. Dengan tema, mengenal cara aman untuk menyeberangi jalan dan berada seorang diri di rumah, serta berbagai tanda peringatan di tempat umum. Peserta didik mampu melafalkan teks dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain, teman, guru, dan orang dewasa, dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan bantuan gambar dan atau ilustrasi. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar, serta menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan. Alur tujuan pembelajaran 3. 1. Melalui latihan berulang, peserta didik dapat membaca kata yang terdiri atas kombinasi VKV, KV dan KVK yang sering ditemui. 3. 2. Melalui membaca informasi, peserta didik dapat menyimpulkan nama tempat umum yang dimaksud. 3. 3. Melalui diskusi, peserta didik dapat mencari informasi pada sumber lain yang relevan dengan teks yang dibaca. Pemahaman bermakna. Peserta didik akan belajar tentang cara menyeberangi jalan yang aman. Peserta didik akan belajar tentang berbagai macam tempat umum. Peserta didik akan belajar tentang tanda-tanda peringatan di tempat umum. Peserta didik akan belajar tentang cara menulis, di, sebagai imbuhan dan kata depan. Peserta didik akan belajar tentang ruangan dan benda-benda di dalam rumah yang bisa saja berbahaya. Kegiatan pedahuluan, guru membuka pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas dan melakukan pengkondisian siswa untuk siap belajar yang terdiri dari, berdoa sebelum memulai kegiatan, memberi salam pada guru, dan guru memeriksa kehadiran siswa di kelas. Guru memberikan informasi pada siswa terkait capaian dan alur pembelajaran pada hari itu. Guru memberikan motivasi kepada siswa terkait mengenal cara aman untuk menyeberangi jalan dan berada seorang diri di rumah, serta berbagai tanda peringatan di tempat umum. Mengamati Dampingi peserta didik mengamati tanda peringatan. Beri kebebasan kepada peserta didik untuk membuat prediksi tentang makna tanda peringatan sebelum memberi tahu jawaban yang benar. Sesudahnya, diskusikan makna tanda peringatan satu per satu. Sampaikan bahwa tanda segitiga kuning adalah peringatan akan bahaya, sedangkan tanda lingkaran merah dicoret adalah larangan. Minta peserta didik untuk membentuk kelompok yang terdiri dari empat anak. Beri para peserta didik waktu untuk mendiskusikan tempat mereka bisa menemukan tanda-tanda di atas. Minta peserta didik untuk memilih satu dari sembilan tanda peringatan. Berikut video kunjungan ke Taman Lalu Lintas yang berada di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Rifda, Pak Guru mau memberikan contoh penulisan kata di sebagai bingungan. Bisa nggak Rifda memberikan contoh? Oke, silakan coba Pak Guru mau tahu. Siap, terima kasih. Lanjut, ada lagi? Ya, contohnya misalnya? Ya, ada beri contoh kalimat? Adi tiba di sekolah. Ya, terima kasih Rifda. Pasti, jika kamu melihat tanda rambu kuning segitiga dengan gambar tanda seru, apakah itu artinya? Artinya itu tanda bahaya Pak Guru, jatuhnya harus hati-hati. Waduh, terima kasih Pak Sih. Terima kasih, Pak Sih. Terima kasih, Pak Sih. Muhammad Pais, apakah kamu tahu rambu ini? Apa tandanya? Rambu, rambu dilarang, masuk. Terima kasih. Baik, anak-anak, apakah kamu sudah membuat tanda-tanda rambu lalu dikas? Rambu, rambu lalu lintas? Ya! Ya, mantap. Terima kasih. Coba Pak Guru melihat gambarnya. Ya. Ya, mantap. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya, Selah, dari tanda rambu lalu lintas yang tadi kamu ketahui, berikan salah satu tanda rambu lalu lintas yang ada di soal tadi. Jangan mendorong. Iya, terima kasih. Jangan mendorong. Pak Sih. Jangan membuka pintu. Jangan membuka pintu benar. Pani. Jangan memberi maka kewan. Jangan memberi maka kewan. Betul. Jangan sentuh stop kontak. Terima kasih, Hasna. Sekarang di depan. Coba Muhammad Pais. Hati-hati lantai licin. Hati-hati lantai licin. Ribda Hanifah. Hati-hati barang panas. Hati-hati ketika melangkah biasanya ada tandanya itu ada naik tangga. Coba, Abas, yang kamu ketahui. Hati-hati ada ayunan biasanya di tempat wisata ya, Talita. Hati-hati ada ombak besar biasanya ada di tempat pantai. Oke, terima kasih jawabannya. Tunggu tangan buat kita semua. Baik anak-anak, setelah kita. Baik anak-anak, setelah kita. Kita akan menangkan di dalam keaman lalu pintas. Dari keaman lalu pintas. Tolong jikarogen bisa kenalan. Semaranya kita juga men ego-telah muka. Bdua ketahui kita. selamat menikmati 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 ada tanda tanda parkir motor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan selamat menikmati 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 selamat menikmati